Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segera puji biar Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita bisa menunjukkan pembahasan kita dari kitab Matan Al-Ajurumiyyah. Dan insyaAllah ta'ala sekarang pembahasan kita telah sampai pada perkataan musani pu rahmatullahu ta'ala. Amil yang menasofkan itu ada 10. Baik. Baik kita minta. Setiap hari ini dari bawah ya. Kembali kan dari atas terus sekarang dari bawah. Kita minta Pak Zulfadli. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dibaca Pak. Fa'an nawasibu asyaratun wa hiya an walan wa idhan wa kai walamu kai walamu juhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa aw. Fa'an nawasib dan huruf-huruf penasof ada 10 yaitu an. An artinya di bawasanya walan dan tidak izan. Lan itu tidak akan ya? Lan tidak akan, izan apa ya, izan, apa ya, izan, apa ya, gak tau ya. Izan kalau begitu. Izan kalau begitu, kai, kai, meskipun. Kai itu supaya ya. Kai supaya, walamu kai, lam supaya, walamu juhud, selupanya. Lam pengingkaran. Lam pengingkaran, hatta, sehingga, wal jawabu bil fa' dan huruf jawab dengan fa' wal waw dan waw wa aw atau dengan aw. Baik, ayo di Arab. Fa' huruf istisnaf, an nawasib, muktada, asratun, khobar, wa huruf tafsil. Hah? Huruf istisnaf ya? Wa, balik lagi ke istisnaf. Wa huruf istisnaf, hiyamu tada, an. Terus, an ini lafaznya yang khobar ya, jadi kita bilangnya murodulafzihi khobar ya. An khobar, wa hurufa tof, lan, maktuh. Ini semuanya matuf ya, jadi lafaznya yang matuf ya. Lan, izan, kai, lamu kai, lamu juhud, hatta, kemudian wal jawab, bil fa'i, wal waw, semuanya matuf ya. Berarti tinggal bil fa'i, ayo bil fa'i. Bil fa'i, jarma jurur, wal wawawi, wa atuf, wa ma'tuf, kemana? Ma'tuf ala fa'i, kefa'i, wa ma'tuf, au ma'tuf. Wa harfatwin au ma'tuf ala fa'i ya. Kenapa au-nya nggak ada aliflam ya, Ustaz? Mana? Yang mana mana? Wa'au. Jadi kalau dalam bahasa Arab, bahasa Arab itu, kalau huruf satu dieja, kalau hurufnya dua dibaca. Oke, oke. Makanya kita nggak bilang bifa' wawak kan, karena fa' sama wa' itu satu huruf, maka dia dieja. Fa'u, bil fa'i, wal wawawi. Tapi kalau au, kita nggak bisa bilang alhamzatu wal wawu kan, tapi wa'au. Yang sama kayak min. Kita bilangnya min, bukan al-mimu wa'nunu. Tapi kalau misalnya bismi, kita nggak bilang bi, tapi al-bau. Wallahu, kita bilangnya al-waw, bukan wa. Karena memang kaidanya, kalau huruf hanya satu dieja, tapi kalau dua dibaca. Min, an, lan, itu kan dibaca. Jadi bukan masalah matirof, ma'rifah, bukan. Saya mantap kasih contoh yang ada an. Uridu an-adhabah. Uridu an-adhabah ilal masjidi. Saya muntah, saya uridu an-adhabah ilal masjidi. Jadi yang asalnya al-adhabu ya? Asalnya al-adhabu, karena ada an, maka dia jadi mansub. Karena huruf yang menasubkan ini menjadikan fi'il mudari mansub. Kalau dia fi'il mudarinya yang ini, yang tidak bersama dengan sesuatu, maka dia bentuk nasubnya adalah dipatahkan. Uridu an-adhabah ilal masjidi. Tapi sekarang, coba, Anda pengennya fi'il mudarinya yang, apa namanya, yang fi'il yang lima. Pakai lan sekarang. Pakai lan? Ya. Lan-yathabu al-muslimuna al-kafirina. Itu apa artinya, coba? Orang-orang Islam tidak akan menolong. Tadi ngomongin apa sih? Lan-yansuruh. Habu. Lan-yansuruh. Masih ngantep, ya. Lan-yansuruh al-muslimuna al-kafirina. Itu antum geliru. Karena kalau antum bilangnya fi'ilnya duluan, itu kan jumlah fi'il ya. Kalau jumlah fi'il ya, fi'ilnya harus mufraud. Oh ya, benar-benar. Jadi kalau mau, fi'ilnya dikepanin. Al-muslimuna al-yansuruh al-kafirina. Benar-benar. Mantas. Al-muslimuna lan-yansuruh gitu ya. Lan-yansuruh al-kafirina. Al-kafirina. Ya, buntas. Jadi asalnya, kalau enggak ada lan, kan al-muslimuna yang suruh. Jadi begitu ada lan, maka bentuk nasobnya adalah dibuang nunnya. Menjadi lan yang suruh nunnya dibuang. Tep, muntas, Lord, Allah, Fik. Jajakallah khairah. Kemudian selanjutnya adalah Ibu Sinta. Oke, Ibu Sinta. Sekarang kasih contoh Izan. Nama, Ustaz. Iya, Izan contohnya apa? Izan. Izan itu kan kalau begitu ya. Namanya Izan gak mungkin omong Izan ya. Pasti dia ada membuat dimanya. Ada kalimat pendahulunya. Misalnya, eh, aneh mau main kementeh. Oh iya, kalau gitu besok kannya sambut. Nah, itu penggunanya seperti itu. Coba Ibu kasih contoh, Bu. Berarti gak bisa langsung depannya Izan gitu ya, Sate. Gak bisa. Kan kita gak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba kalau begitu aja kan. Pasti itu jawaban dari pernyataan sebelumnya. Saat tahidu Terus Apa ya, Sate. Saya akan langsung-langsung Ya, misalnya apa namanya seorang guru mengatakan Ya tulab Al-imtihanu Godan Insya Allah Wahai siswa besok ujian Nah, terus kata siswanya Idan Idan Saadrusa Al-Laylata Kayak gitu ya. Nah, masak Kata gurunya Ya tulab Al-imtihanu Ya tulab Ini langsung jawabannya aja, Sate. Iya. Jawabannya Idan Idan Saajitahidah Bagit aja ya. Jadi jangan Saajitahidu Kan Idan ini Menasopkan ya. Saajitahidu Hanya Idan Saajitahidu Kalau Saajitahidu Berarti itu Rafa ya Ustaz ya? Iya. Sedangkan ada Idan kan Sebelumnya Jadi harus Harus berubah dia Jadi 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 Masuk Satu lagi Ibu Kai Ibu Contohnya apa? Kaila Yakuna Kaila Yakuna Dula Tambainal Adina Minkum Ya Coba Ibu Itu Kurannya Ibu bikin diri ya Coba bikin diri Apa ya? Supaya Supaya kan kak itu Iya kak itu Supaya benar Supaya tidak Kaila Nggak Bukin kalimat Jangan tiba-tiba Kaila Tahzan Kan pasti ada depannya Misalnya gini Saya ngapain Supaya ngapain Supaya kenapa gitu Misalnya Misalnya Saya pergi ke Kemana Saya pergi ke Perpustakaan Supaya bisa membaca Gimana? Azhabu Ilal Maktabi Ilal Maktaban Ilal Maktabati Ilal Maktabati Kai Kai Supaya bisa baca Banyak buku Kai Saakro Saakro Nggak pake Sa lagi Kai Akro'a Kai Akro'a Kitab Al-Kutubah Al-Kutubah Jadi Adhabu Ilal Maktabati Adhabu Ilal Maktabati Kai Akro'a Asalnya Akro'ul Kutubah Ketika ada Kai Jadinya Akro'a Ya Selanjutnya adalah Pak Rozani Iya Pak Rozani Masih Baru bisa nih Baru bisa Belum Lan Lan Idan Kai Sekarang Lamu Kai Pak Lamu Kai Itu Maknanya Kayakai Cuma bentuknya Lam Dia Li Contohnya gimana Pak Coba Pak Berubah kalimat yang ini Yang Yang atas ini Azhabu Ilal Maktabati Akro'al Kutubah Ganti Dengan Lam Kai Gimana Jidinya Lam Kai Jadi Lamu Kai Itu Begini Pak Kan Kalau Kai Itu Azhabu Ilal Maktabati Kai Akro'al Kutubah Kalau Lam Kai Ngomongnya Begini Azhabu Ilal Maktabati Li Akro'al Kutubah Ini Namanya Lam Kai Li Akro'al Kutubah Li Akro'al Kutubah Ya Li Akro'al Kutubah Ya Azhabu Ilal Maktabati Li Akro'al Kutubah Jadi Bedanya Penggunaan Kai Sama Lamu Kai Kalau Lamu Kai Dia Mirip Kayak Huruf Jar Li Gitu Ya Cuma Kan Gak Mungkin Huruf Jar Masuk Ke Fiil Kalau Ada Fiil Yang Depannya Li Kayak Gini Maka Dia Bisa Jadi Dua Bisa Lam Kai Bisa Nanti Setelah Ini Kita Belajar Lam Amr Huruf Jazim Ya Kayak Gitu Kalau Li Kai Lebih Sama Kayak Gitu Juga Selanjutnya Apa An Lan Idan Kai Ulam Ulam Juhud Ulam Ulam Juhud Ini Adalah Lam Yang Kita Gunakan Untuk Kalimat Yang Depannya Makan Atau Lam Yakun Contohnya Apa Misalnya Makan Allahu Li Azibahum Wa Antafihim Jadi Di Quran Ada Contoh Ayat Seperti Itu Dan Memang Ini Jarang Yang Digunakan Dalam Apa Percakapan Sehari Hari Makan Allahu Li Azibahum Nah Kan Asalnya Azibu Kan Azaba Yu Azibu Karena Ada Lam Juhud Di Sini Makanya Dia Li Azibahum Li Azibahum Jadi Memang Lam Juhud Ini Adalah Lam Yang Diawali Oleh Makan Atau Lam Yakun Makan Dalam Yakun Ada Lagi Ayat Lam Yakun Lahu Li Yafir Lahu Jadi Syahidnya Adalah Pada Yak Firo Di Ayat Yang Ini Makan Yuh Azibah Asalnya Yuh Azibu Ketika Dalam Juhud Dia Menjadi Masud Baik Muntas Baik Wa Jazakallah Salam Masih Tep Selanjutnya Adalah Ibu Sasa Silahkan Bersasa Hatta Silahkan Kasih Contoh Hatta Mana Bersasa Tidak Merespon Berarti Ibu Nurul Sekarang Saya baru Gabung Gimana Kasih Contoh Dengan Hatta Tadi Baru Gabung Penjelasannya Tadi Masih Belum Ini Belum Di Baru Gabung Masih Belum Ini Baik Yang main Dulu Ya Ibu Mara Ya Ayo Dikasih Contoh Yang ada Hatta Hatta Oke Hatta Ini Artinya Sehingga Sehingga Ya Misalnya Kita Mengatakan Gimana Bisa Kita Mengatakan Saya Akan Belajar Sampai Saya Paham Nahu Gimana Itu Ngomongnya Ya Saat Derusu Saat Saat Derusu Hatta Saya Paham Saya Paham Sampai Saya Paham Ilmu Nahu Hatta Afhama Hatta Afhama Annah 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 Wah Annah 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 Wah Kan Mahful Bi Jadi Saat Derusu Hatta Afhaman Annah Wah Saya Akan Belajar Sampai Saya Paham Ilmu Nahu Maka Disini Hatta Menyebabkan Afhama Filmudori Jadi Mansub Asalnya Afhamu Jadi Afhama Baik Kemudian Selanjutnya Waljawab Bilfai Walwaw Aw Kalimat Jawab syarat Dengan Fa Waw Atau Aw Kalimat Jawab syarat Itu Seperti Misalnya Kalau Begini Maka Begitu Ya Itu Kalimat Jawab Syarat Misalnya Kita Mengatakan Misalnya Ada Seseorang Mengatakan Laita Li Malan Fa Ahud Jamin Hu Misalnya Seseorang Mengatakan Seperti Itu Laita Li Malan Apa Artinya Bu Laita Andaikan Aku Punya Harta Ya Andainya Aku Punya Harta Fa Fa Ahud Jamin Hu Maka Aku Akan Berhaji Dari Harta Tersebut Maka Ini Jawab Syarat Kan Kapan Dia Kan Berhaji Kalau Punya Harta Maka Disini Fa Namanya Fa Jawab Ahud Asalkan Ahud 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 Ini Mansup Karena Ada Fa Yang Merupakan Jawab Syarat Kemudian Yang Dengan Wau Contohnya Apa Misalnya Ini Emang Agak Suruh Kalau Kita Bikin Sendiri Misalnya Kita Katakan Di Buku Sebenarnya Ada Apa Artinya Bu La Akhtulana Akhtulan Ini Namanya Alamnya Taukid Artinya Saya Akan Benar Membunuh Membunuh Orang Kafir Aw Yus Lima Apa Apa Artinya Bu Aw At Aw Atau Iya Atau Dia menjadi Muslim Artinya Kalau Dia jadi Muslim Ya Udah Dia Gak Dibunuh Nah Seperti Itu Ya Saya Benar Benar Membunuh Orang Kafir Aw Yus Lima Atau Dia Menjadi Muslim Sehingga Kalau Dia Muslim Tidak Ini Namanya Kalimat Jawab Syarat Dengan Aw Berarti Tinggal Dengan Waw Misalnya Gimana Misalnya Ya Seseorang Mengatakan Kepada Temannya La Allaka Tazuruna Apa Artinya Agar Kamu Tazuruna Ini Semoga Ya Semoga Kamu Mau Menjungi Kami Kalau Kamu Menjungi Kami Kita Katakan Wanash Kuroka Kami Akan Sangat Terima Kasih Contoh Adalah Wanash Kuro Ya Sekarang Asalnya Sakaro Ya Sekuru Kan Marfu Dia Tapi Begitu Ada Mau Jawaban Jadinya Wanash Kuroka Jadi Ini Dia Contoh Contoh Penggunaan Sepuluh Huruf Nasop Ini Harus Diapalin Ya Udah Apa Bu Udah Coba Disebut Van Nawas Sibarsan Wahia An An Enggak Saya hafalnya Enggak Enggak Disini Udah hafal Pakai lagu Sudah Hafal Pakai Pakai Apa Namanya Kayak Dilaguin Gitu Coba Coba Tapi Enggak Pakai lagu Gimana An Hendak Lah Lan Tidak Akan Idan Kalau Demikian Kay Supaya Li Supaya Hatta Hingga Lan Hendak Lah Udah Kalimat Jawab Bersyarat Dengan Fak Wa Dan Aw Tinggal Itu Yang Belum Ya 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 Taib Ya Taib Baruk Fik Wajah Zakillah Khairah Nah Ini Yang Dinasiharkan Kepada Antum Semua Untuk Menghafal Ya Karena Kalau Belajar Nau Enggak Hapal Hurufnya Sulit Antum Bisa Paham Ya Nata Tahunya Huruf Nasab Cuma Land Doang Padahal Huruf Nasab Ada Sepuluh Maka Ini Semuanya Wajib Dihafalkan Ya Taib Kita lanjutkan Taib Kita lanjutkan Sekarang Waljawazimu Ya Sekarang Kita bahas Yang Menjazemkan Ya Taib Sekarang Adalah Pak Reza Silahkan Pak Reza Waljawazimu Sama Niyata Asyar Ya Pak Reza Silahkan Taib Tidak Merespon Kita Lanjutkan Set Oh Set Waljawazimu Waljawazimu Sama Niyata Asyar Wah Ya Lam Walam Ma Wa Alam Wa Alam Terusin Walamul Amri Wa Dua Walamul Amri Wa Dua Wa La In Lahi Wa Dua Wa In Wa Ma Wa Man Wa Mahma Wa Izma Wa Ayyun Wa Ayyun Wa Mata Wa Ayyuna Wa Aina Wa Anna Wa Haythuma Wa Kaifama Wa Iza Fisya'ri Khasatan Fisya'ri ya Wa Iza Fisya'ri Khasatan Ayat Tajamahin Dan Huruf-huruf Jazm Ada 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 18 Adalah Lam Di antaranya Lam Walam Lam Lam Artinya Tidak Tidak Lam itu Tidak Lama itu Belum Lama Belum Alam 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 itu Belumkah Tidakkah Alam itu Tidakkah Kemudian Alam Belumkah Walam Amri Untuk Perintah Iza Ya Nam Perintah Wadu Walafindahi Untuk Larangan Untuk Larangan Ialah Yang artinya Larangan Dan juga Permohonan Terus In Ini Jawab Jawab Besar Untuk Mau Ini Itu Jika Ma Itu Apa Ma Apa Siapa Wah Mah 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 Tidak Tidak Mah 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 apapun kemudian izma itu kalau kemudian ayu yang mana mata kapan-mata kapan Ayanah juga kapan Aina apa dimana Aina dimana kemudian anak bagaimana khai suma khai suma itu dimanapun dimanapun khai fama bagaimanapun kemudian ida apabila ya nah ida ini khusus pada syair aja jadi tidak ditemukan ida selain pada syair ya ida yang berfungsi sebagai jazam tidak ditemukan kecuali pada syair saja wal jawazimu wal jawazimu wal jawazimu wa istiqnaf wal jawazimu ini khobar yaции apa aja wazimu jawazi muntada nih woningah sinab jawazi muntada sama niatnya manat Xoro ni namanya ada dun merokab sebagai khobar ya Jadi kalau Bilangan kayak gini Yang belasan ya Bilangnya dia adadun merokab Semuanya Jadi khobar dia Jadi adadun merokab Arti adadun merokab itu Bilangan yang tersusun Karena kan dia terdiri di dua kata kan Yang dikatakan sama nyata asyara Adadun merokab Adadun merokab Wah isti'naf Ia mudadak Lam Ya lafaz al-kobar Kemudian Semuanya begitu ya Semuanya ini atum atuf Ya semuanya atum atuf Selesai berarti Paling fisi'ri ya Fisi'ri khasatan gimana Fisi'ri khasatan Fisi'ri khasatan Al-Furjar dan Majlul Ya terus khasatan jadi apa Khasatan Hal ya satu Ya Hal ya Hal Iya ini adalah hal Ayah itu masih contoh Kalimat yang ada dalamnya Pak Lam itu artinya Lam ya dekul Lam ya dekul At-tolib Ya Lam ya dekul At-tolib At-tolib Apa artinya itu? Murid itu belum masuk Belum pernah Belum pernah masuk Lama ya dekul Nggak nggak kalau lam itu tidak aja Oh tidak aja Lam ya dekul At-tolib At-tolib Tep Muntas Kemudian lama Satu lagi Lama Ini Belum Misalnya Lama apa? Misalnya Berbunyi itu dakw Berbunyi Yarin Oh Yarin Berbunyi Bel Bel Iya Yarin Ya Yarin Aljaros Wattul Labu Lam Ya dekulu Hah? Gimana 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 Ngomong gimana Kalau itu Mata Karena kan Setelah berdering Belum Belum Bel Bel telah berbunyi Bel telah berbunyi kan Ronald Jarosu Oh iya Ronald Jarosu Wattul Labu Lama Ya dekulu Wattul Labu Lama Lama Ya dekulu Ya dekulu Taip ya Ini contohnya adalah Ya dekulu Ya dekulu ya Ya taip Ya dekulu Nunnya di Buang ya Saya Mumtaz Baru Kofiq Wajazakallahu Khayro Selanjutnya adalah Ibu Nurul Ya Eh Ibu Nurul Tadi ya Ibu Mara Ya Ustaz Saya Barusan Udah Udah ya Selanjutnya adalah Ibu 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 Ledi Ya Silahkan Ibu Ledi Ya Pakai alam Bu Pakai alam sekarang Kasih contoh alam Alam Misalnya Tidakkah kamu tahu Ya Tidakkah kamu tahu Kalau Nahu itu mudah Gimana ngomongnya Alam hatinya Apa Ustaz Tidakkah Ya contohnya Alam Ta'lam Alam Ta'lam Tidakkah kamu tahu Kalau Nahu itu mudah Ya Baik Jadi ini Ini contoh adalah Alam Tidakkah Apa 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 Kemudian alam Contohnya adalah Alam Misalnya apa Misalnya Belumkah Zaid datang Atau Belumkah Zaid pergi Maka kita katakan Suara suara bisik Dari mana Kita penempatin dulu Alam Alam Yadhab Zaidun Misalnya Belumkah Zaid datang Kita katakan Alam Yadhab Zaidun Alam Alam Ini kan pertanyaannya Kalau Alam Alam Yadhab Zaidun Belumkah Zaid datang Ini artinya Ada huruf Jazm Alam Alam Kemudian Yadhab Yang asalnya Yadhab Ketika ada Alam Alam Jadinya Majzum Alam Yadhab Zaidun Baik Kemudian Wiyalamualam Waalamualam Walamul Amri Alamul Amri Itu adalah Alam perintah Alam perintah Ini digunakan Untuk perintah Tidak langsung Perintah Tidak langsung Misalnya Kita mengatakan Bilang ke Zaid Supaya dia Ya Apa namanya Belajar Kita katakan Kul Lizaidin Ini Alam perintah ini Kalau kayak gini Kul Lizaidin Katakan ke Zaid Hendaknya dia Belajar Kul Lizaidin Liadrus Nah ini namanya Alam perintah Dan memang Alamul Amr ini Apa namanya Digunakan Untuk perintah Tidak langsung Perintah langsung Maksudnya Perintah Untuk orang Yang tidak Di depan Mata kita Karena kalau Depan Mata kita Kita pakai Fil Amr Tapi kalau Orangnya Tidak ada Di depan Kita Maka kita Menggunakan Yang namanya Lamul Amr Kemudian Selanjutnya Selanjutnya Adalah Lamul Doa Sebenarnya Sama dengan Lamul Amr Cuma bedanya Kalau yang namanya Perintah itu Dari yang Lebih tinggi Kepada yang Lebih rendah Kedudukannya Kalau doa Dari yang Lebih rendah Kepada yang Lebih tinggi Kedudukannya Contohnya Kalau ada Murid Mengatakan Kepada Gurunya Maka ini Namanya Lam Doa Misalnya Seseorang mengatakan Kepada gurunya Nitip salam Kepada Iminya Misalnya Dia main ke rumahnya Gurunya tidak ada Ketemu anaknya Dia katakan Kuli abika Katakanlah Kepada Ayahmu Misalnya kita minta tolong Ke guru kita Untuk apa Untuk Untuk datang Untuk datang Ke sekolah Kan ini kita Tentu Bukan perintah Namanya Tapi permohonannya Karena kita Diminta oleh Kepala sekolah Untuk meminta Guru Datang ke sekolah Kita katakan Kuli abika Liya ti Liya ti Ya ilal madrasah Ini namanya Lamu Asalnya Ya ti Begitu ada Lam Ya doa Yang merupakan Rupiah Yang dibuang Jadi liya ti Ya Taib Itu Lamul Ambar Dan lamu Doa Taib Sekarang kita Sapa lagi Pada pagi hari ini Selanjutnya adalah Pak Pak Junaid Taib Pak Junaid Sekarang kita Serta membahas La Nahia La yang artinya Jangan Coba kasih contoh Pak Junaid La yang artinya Jangan Taib ya Tidak ada Respon Selanjutnya Adalah Pak Pak Mada Silahkan Pak Mada La Tadhab Ya La Tadhab Ilal Baiti Ya taib La Tadhab Ilal Baiti Janganlah kamu pergi ke Rumahku La Tadhab Ilal Baiti Taib Muntas Nah sekarang La Yang maknanya Doa Sebenarnya sama-sama La Nahia Cuma Kalau La Doa itu adalah Larangan kepada orang yang lebih tinggi Kedukannya Misalnya gimana Pak? Gimana ya tadi Ustaz ya? Jadi kalau La La Doa itu adalah Contohnya kayak pada doa ya Ketika Di surah Al-Baqarah itu kan Ada Rabbana La Tu'akhidna Ya Inna Sina Rabb kami Janganlah kau Ya hukum kami Bila kami lupa Atau kami bersalah Ini kan Kita gak mengatakan Ini La Nahia ya Karena Ini ada permohonan dari kita Yang lebih rendah Kedukannya kepada Allah Yang maha agung Kedukannya Maka jelas disini Kita tidak boleh mengatakan La Tapi adanya La Fit Permohonan Jadi bedanya hanya itu Aja Kalau dari sisi penggunaan Sama Cuma dari sisi Dari siapa ke siapa Perintahnya Selanjutnya In Inma Sampai Ida Itu menyezemkan Dua fiil Dan memang kalimatnya Harus jawab syarat Misalnya pakai In Coba Bikin kalimat Jawab syarat Pakai In Gimana jadinya In Oh itu In Ashab Eh In Tashab Terus Ashab Ya gitu ya Benar-benar In Tashab Adhab Nah disini Ada dua fiil Majizum ya Pertama yang Tashab Kedua yang Adhab Ini artinya Jika kamu pergi Saya pergi Nah ini Tashab Majizum Dengan In Karadi Sebagai fiil Syaratnya Kan syaratnya Kamu pergi kan Kalau kamu pergi Maka jawabannya adalah Adhab Saya juga pergi Jadi Tashab Dia Majizum Karadi Sebagai fiil syarat Adhab Dia Apa namanya Majizum Karena Fiil Jawab syarat Seperti itu Coba sekarang yang lain Misalnya pakai yang Man Siapa yang kenapa Saya kenapa Man 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 Yakhruj Man Yakhruj Man Yakhruj Jawabnya pakai apa Dupan Terserah, Bu Antum bagaimana? Siapa yang keluar, kenapa? Dia binasa gimana ya? Yahlik ya. Yahlik ya. Man yahrut yahlik ya. Mungkin ini di tengah hutan kali ya? Man yahrut yahlik. Baik ya. Siapa yang keluar, maka dia binasa. Jadi kenapa kita jazamkan dua-duanya? Karena memang man itu dia bisa menjazamkan kedua fiil. Fiil yang pertama yahrut, dia majzum karena sebagai fiil syarat. Fiil yang kedua yahlik, dia majzum karena sebagai fiil jawab syarat. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Jadi untuk ini semuanya bisa dipakai untuk kalimat jawab syarat. Tentunya ya setiap kata itu memiliki artinya masing-masing ya. Misalnya mata. Seseorang mengatakan, eh kapan kita makan nih? Kita katakan, mata takul akul. Kapan pun kamu makan, saya makan. Ya gitu. Jadi, in sampai ida ini bisa kita gunakan untuk kalimat jawab. Syarat taib. Cukup yah. Baru Kofiq wa jazakallahu khayroh. Taib ya. Selanjutnya adalah, kita lanjutkan ya pembacaan kita. Kita ke bab. Sekarang babu marfu'atil asma ya. Baib, babu marfu'atil asma. Nah, kita minta yang baca sekarang adalah Ibu Khurin ya. Silahkan Ibu Khurin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuala Musunnik Surahawimu Allah Ta'ala. Babu marfu'atil asma'i. Al marfu'atu sab'atun. Wahia al-fa'ilu wal-mafa'ulul lazi lam yusamma fa'iluhu. Wal-muktada'u wa-khobaruhu. Wasmukana wa-akhawati. Sampai wa-khobaruhu aja dulu. Diterjemahin dulu. Bab, isim-isim yang dirofakkan. Isim-isim yang dirofakkan. kan ada tujuh. Yaitu fa'il dan maf'ulbih yang fa'ilnya tidak di... Tidak diucapkan. Yang tidak. Wal-muktada' dan muqtada' dan khobar'nya. Sudah, Ustaz. Selanjutnya, Ayo, Pak Nasruddin. Silahkan, Pak Nasruddin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan, Ustaz tulisannya. Masa, ini udah gede banget, loh. Oh, udah gede, ya? Wasmukana... Eh, sebentar, 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 sebentar. Bapak tinggal terjemahin aja, Pak. Bab, tentang... Al-babu marfu'atil asma' Bab, tentang isim-isim yang rofa. Isim-isim yang marfu. Al-marfatuh sab'atun. Ya, isim yang dibaca rofa itu ada tujuh. Wahia, dan itu adalah Al-fa'il, yaitu fa'il pelaku. Wal-maf'ul ladhi la'ilam yusama fa'iluhu. Maf'ul yang tidak dinamakan fa'il. Tidak disebutkan fa'ilnya, ya? Oh, tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, taip. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau pelakunya, wal-muktada'u dan muktada' isim di awal kalimat, wa-kho'baruhu pasangannya muktada, kobar, ya, atau apa namanya, ya? Isim sebagai penjelas, penjelas dari muktada. Taip. Wasmukana... Oh, iya. Babu, babu itu, ini, kobarusad. Kobar. Ya, muktadanya mana? Takdiruhu, takdiruhu hada. Muktadanya hada, usah. Marfu hati mudhaful ilaih. Taip. Al-asma'i badal. Hah? Badal dari mana? Muthaf ilaih lagi, Pak. Muthaf ilaih lagi. Muthaf ilaih lagi. Oh, iya, usah. Kalau Anda bilang na'at, harusnya al. Itu baru boleh na'at. Tapi kan ini enggak ada alnya. Dia enggak mungkin jadi na'at. Jadi, ibadal lagi. Eh, mudhaf ilaih lagi, ya. Al-marfu hatu sabahatun. Al-marfu hatu sebagai muktada, usah. Ya, muktada lagi. Ya, sabahatun menjadi... Apa nih? Coba aja, yang diharapkan itu ada tujuh. Kan udah jelas kalimatnya, kan? Berarti ini khobarnya. Khobarnya, oh iya. Sabahatun menjadi khobarnya. Wahia, wahunya, wahu isti'naf. Ya. Iyanya menjadi muktada. Ya, muktada. Al-fa'ilu menjadi khobarnya. Oke, khobarnya. Wal-maf'ulu, wahunya, wahu atof. Al-maf'ulu, itu sebagai... Ma'atuf. Ma'atuf ke Al-fa'ilu. Ya, ma'atuf Al-fa'ilu. Ya, al-ladi isim maf'ul. Eh, al-ladi isim maf'ul sebagai na'at, ya. Al-ladi isim maf'ul sebagai na'at min maf'ul, ya. Ya, al-ladi isim maf'ul. Amil jawazim. Al-lam itu harfu jawazim. Harfu jazmin. Harfu jazmin. Nah, yusama. Yusama fi'lun mudori. Mamil majhul, ya. Amil. Fi'l mudori-nya, mamil majhul. Mabni, ya. Mabni majhul, usada. Mamni lil majhuli. Mamni lil majhuli. Mabni yun, Pak. Mabni yun lil majhuli. Isimu dore, Mabni yun lil majhuli, ya. Ya, fi'l mudori-nya, majhul. Dia majhizum, ya. Hah? Dia majhizum dengan lam. Ta'im. Majh'um, majh'um dengan lam. Fa'iluhu sebagai apa nih? Kalau ada fi'l majhul, maka kita nyarinya bukan fa'il, tapi namanya na'ibul fa'il, ya. Na'ibul fa'il. Na'ibul fa'il. Na'ibul fa'il. Fa'ilu sebagai na'ibul fa'il, haknya sebagai ma'f'ulun bihi. Eh, mana boleh ma'f'ulun bihi kayak gitu. Ini kan bukan fi'il. Mudah fi'lahi, ya. Mudah fun ilai. Oh iya, Izan. Lupa. Setiap domir nempel sama isim, pasti jadi mudah fi'lahi. Mudah fun ilai. Wa'l-muktada'u Wa'unya wu'ataf Al-muktada'u Ma'tuf Ma'tuf min Min Kalau Ma'tuf, Ma'tuf bukan min, Pak. Ma'tufun itu ala. Ma'tufun ala. Ma'tufun ala fa'ilu, ya. Alal fa'ilu, ya. Jawaban. Wa'khobaruhu Wa'unya wu'ataf Khobaru itu Ma'tufun ala fa'ilu Wa'unya itu Mudah fun ilai. Ya, Mumtaz, Pak Fik. Perhatikan. Jadi sekarang kita mulai membahas Kedudukan kata dalam kalimat Yang wajib marfu, ya. Kedudukan kata dalam kalimat Yang wajib marfu. Apa saja? Katanya ada tujuh, ya. Jadi isim yang wajib marfu Ada tujuh. Yang pertama adalah fa'il. Fa'il wajib marfu. Contohnya apa, Pak? Fa'il, Pak? Contohnya fa'il itu adalah Zahabat Zaidun. Mumtaz, ya. Zahabat Zaidun. Kenapa Bapak bacanya Zaidun? Nggak Zaidun, nggak Zaidin. Karena dia kedudukannya Sebagai al-fa'il. Ya, betul ya. Fa'il, al-smartfu. Dan ini kan Zaidun mufraat, ya. Mufraat ketika ropah Tandanya domah, ya. Sebagaimana kita telah pelajari Di bab kedua, ya. Bab ketiga. Bab mengenai tanda iroh. Di situ dikatakan Mufraat ketika ropah Tandanya domah. Baik. Kemudian yang kedua Al-Maf'ul Ladi lamisa ma'failuhu Ini nama lainnya adalah Na'ibul Fa'il, Pak. Ini kan nama panjangnya, nih. Oh, ya. Na'ibul Fa'il, ya. Nama singkatnya adalah Na'ibul Fa'il. Na'ibul Fa'il adalah Mahf'ul bih Yang berubah Jadi Na'ibul Fa'il Dengan sebab Fi'ilnya berubah Jadi Fi'il Maj'hul. Contohnya apa, Pak? Contohnya Apa namanya Kutiba Karena kita mengatakan Zaid dipukul Gimana ngomongnya? Oh, ya. Duriba Zaidun Al-Kalba Eh, gak boleh. Kalau Kalau Fi'il Maj'ul Gak boleh nyebutin Mahf'ul bihnya. Udah. Kan Mahf'ul bihnya Zaid. Duriba Zaidun Zaid dipukul. Udah gitu aja. Nah. Itu. Duriba Zaidun. Ya. Ini artinya Zaid dipukul. Kalau saya tanya Siapa yang mukul? Apa jawabannya, Pak? Ya, gak tahu kita ya. Gak tahu kita. Aku gak tahu. Jadi kalau kalimat Duriba Zaidun Zaid dipukul. Siapa yang mukul? Gak tahu. Karena memang dalam Kalimat Bahasa Arab Kalau kalimat Yang Maj'ul Sama sekali gak boleh Menyebutkan Fa'ilnya. Ya. Jadi yang muncul Adalah Mahf'ul bihnya. Duriba Zaidun Artinya Zaid dipukul. Tapi yang ketiga Bikin kalimat Muta Dahobar, Pak. Muta Dahobar Al-Bustanu Jamilun Muntas ya. Al-Bustanu Jamilun ya. Kebun itu indah. Al-Bustanu Jamilun Jamilun Masya Allah Muntas ya. Di sini Muta Dah Marfu ya. Muta Dah Marfu Muta Dah Marfu Begitu pun Habarnya Marfu ya. Jamilun. Jadi ini contoh Kedudukan Dalam kalimat Yang Wajib Marfu Yang pertama tadi Fa'il Lahabah Zaidun Kemudian yang kedua Adalah Naibul Fa'il Contohnya Duriba Zaidun Zaid dipukul Kemudian yang ketiga Dan keempat Adalah Muktada dan Selanjutnya Adalah Ibu Endang Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Wabarakatuh Kita geser dulu Ayo Wasmukana Wasmukana Akhawatiha Wa akhawatiha Wa akhawatiha Wa akhawatiha Wa akhawatiha Wa tabi'u lil marfu'i Wahuwa arba'atu asya'a An-na'atu Wal-atfu Wat-tawkidu Wal-badalu Dan Dan Istamkana Dan saudari-saudirinya Dan khobar'ina Dan saudari-saudarinya Dan tabi'u Untuk yang marfu' Tapi itu maksud apa? Pengikut Iya dan pengikut ya Iya Dan ia adalah Dan ia ada Empat jenis An-na'at Al-atfu Taukid Dan badal Na'at itu apa? Na'at Na'at itu apa? Kata sifat Iya Kalau al-atfu Al-atfu itu kata sambung Taukid penguat Badal pengganti Oke muntah Sekarang kita Ya rapu Wa isti'naf Ismu Muptada Eh Matup bu Ini kan masih lanjutin Kan ada tujuh kan Kita baru nyebutin Berapa tadi? Empat ya? Empat Matup Itu ustaz Mau nanya dulu Setelah khobaruhu itu kan ada titik Itu kenapa? Ada titiknya Ini kan cuma Buat memudahkan Pembaca aja Oh gitu Sebetulnya Titik sama koma itu baru dipakai sekarang Dulu-dulu tuh gak ada titik sama koma I see Oke Oke Lanjut ya berarti Wa Harfu Advin Ismu Matuf Kana ini Gak disebut ya Isimnya kana Itu kan berarti mudaf ilai ya Berarti ini namanya Muradulabdihi mudafun ilai Lafaznya mudaf ilai Oke Wa Harfu Advin Akhwati Maktuf Maktuf kemana? Maktuf ke ismu Kana Kana Oh maktuf ke kana Makanya akhwati kan? Oh iya Karena kan di mudaf ilai majlul kan? Makanya akhwati Oke Ha Mudaf ilai 6 Terus Wa Harfu Advin Khobaru Maktuf Inna Lafaznya mudaf ilaihi Wa Harfu Advin Akhwati Maktuf Ha Maktuf ilaihi Baik Wa Harfu Advin At-tabi'u Maktuf Lilmarfu'i Jarmajrur Wa Harfu Advin Tunggu Tunggu Harfu Advin Isti'naf ya Isti'naf ya Isti'naf Karena sebelasnya udah kalimat lagi Isti'naf Hua Maktadda Arbaatu Asya'ah Arbaatu Khobar Asya'ah Mudaf ilaihi Kenapa dia Maktuf 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 Kena'at 6 Wa Harfu Advin At-tabi'i Maktuf Wa Harfu Advin Al-Badalu Maktuf Oke Maktuf Maktuf Jadi Sekarang kita bahas Yang kelima Berarti ya Yang pertama Fa'il Yang kedua Naibur Fa'il Yang ketiga Maktadda Yang kepat Hobar Yang kelima Yang wajib Marfu adalah Isimnya Kana Coba Tunjukin contoh Isimnya Kana Bu Yang Marfu Kayak gimana Kana At-tulabu Mujtahidan At-tulabu apa At-tulibu bu Oh At-tulibu At-tulibu Mujtahidan Kana At-tulibu Mujtahidan Ya Tayyip Ya Mana yang Gitu contoh At-tulibu Ya At-tulibu Ini namanya Isimnya Kana Isimnya Kana Wajib Marfu Makanya kita bacanya Kanat-tulibu Mujtahidan Nanti insyaallah Pada babnya Kita akan bahas Kenapa yang satu Marfu At-tulibu Yang satu Mansub Mujtahidan Insyaallah Nanti pada babnya Kita akan bahas Tayyip Kemudian Khobarina Inna Kasih contohnya Khobarina Inna Allaha Ma'astabirin Coba yang kelihatan Bu Oh yang kelihatan Inna Allaha Inna Allaha Qoribun Ya Misalnya kita mengatakan Inna Allaha Qoribun Inna Allaha Qoribun Mana ya di contoh Bu Qoribun Baik ya Qoribun Ini adalah Khobarina Inna Khobarina Kaedahnya Dia harus Marfu Makanya dibacanya Qoribun Nah nanti Insyaallah kita akan bahas Kenapa Kalau Kana Marfu dulu Yang kedua baru masuk Tapi kalau Inna Kenapa yang pertama masuk Yang kedua Marfu Insyaallah pada saatnya Kita akan bahas Baik Barakulavik Wajazakillau khair Wajazakillau khair Selanjutnya adalah Pak Kevin ya Pak Kevin Sudah belum ya Siap Belum ya Ayo Antum kasih contoh Naat Ya Naat yang Marfu Kayak gimana Naat yang Marfu Alkitabu Alkitabu Al Alkabiru ya Sud Tapi itu bukan kalimat Itu mah Cuma perasa aja Kalimatnya gimana Kalimatnya Atau gini aja ya Anak yang bikin Bahasa Indonesia Itu bahasa Arabnya ya Misalnya kita ingin mengatakan Ini adalah Zaid yang pintar Gimana ngomongnya Hadha Zaidun Mahirun Hadha Zaidun Zaidun Mahirun Mahirun atau Al-Mahiru 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 Kenapa Ya jadi benar Hadha Zaidun Al-Mahiru ya Karena kan Zaidun Ma'rifat kan Kalau Ma'rifat Maka sifatnya juga harus Ma'rifat Ya Nanti insya Allah pada babnya Pada bab Naat Kita akan bahas Kenapa Kalau Hadha Zaidun Sifatnya harus Al-Mahiru Gak boleh Kita katakan Hadha Zaidun Mahirun Nah ini contoh sifatnya Ini adalah Zaid Yang pandai Sekarang atop pak Contoh atop Yang marfu Misalnya Wadoktu Kutubu Walaklamu Nah itu Niatnya udah bagus Cuma masih ada yang keliru ya Disitu kutub sebagai apa pak Fail apa mafulbi Oh iya Sebagai mafulbi Mafulbi harus mansup kan Iya Jadi wadoktu Kutu Ba Kutubak Wal Walaklamat Berarti ngesesuai harapan ya Ini ngemarfu ini Ini mansup malah ya Yang marfu itu contohnya Ini adalah Zaid dan Ali Ada Zaidun Ada Zaidun Wa Aliyun Ini adalah Zaidun Wa Aliyun Ini baru marfu ya Zaidun kenapa marfu Karena Fa'il Oh kok Fa'il sih Mana fiolnya Khabar Ya Wa Aliyun kenapa Aliyun marfu Ma'atuh Ma'atuh ala Zaidun Baik ya Karena dia ma'atuh ke Zaidun Maka dia mengikuti Makanya namanya mengikuti ya Karena dia hukumnya mengikuti Katanya yang diikutinya Kalau yang diikutinya marfu Maka marfu Hada Zaidun Wa Aliyun Tep umtaz Baru Wa Jazakallah Wa Khaira Tep selanjutnya adalah Pak Jufri Pak Jufri Halo Pak Jufri Antum kasih contoh Taukit Kayak gimana Taukit Taukit itu pakai Empat lafas ya Adaan Nafsu Al-Ainu Kulu Sama Ajma Terserah Antum pakai Yang mana aja Yang penting marfu Zahabah Zaidun Il-il-il Nafsu Zahabah Zaidun Nafsu Zahabah Zaidun Nafsu Zaid telah pergi Nah Nafsu ini Menguatkan Bahwa yang pergi Adalah Zaid Karena kalau kita Hanya mengatakan Zahabah Zaidun Bisa jadi yang pergi Apanya Anaknya Atau istrinya Tapi kalau kita Mengatakan Zahabah Zaidun Nafsu Ini menegaskan Bahwa yang pergi Adalah Zaid Baik Terakhir Badal Pak Sinyal disana Kurang bagus Pak Jufri Kita ganti Kita ganti yang lain Sekarang adalah Sekarang Pak Pak Iskandar Pak Iskandar Halo Selanjutnya Pak Ibrahim Silakan Pak Ibrahim Hada Akhi Terus Zaidun Ayo Siapa saudara Siapa saudara saya Zaid Siapa Zaid Saudara saya Nah Konsep Badal Seperti ini Badal mengikuti Kata yang digantinya Kalau yang digantinya Marfu Berhubung Akhi ini adalah Sebagai Hoba dan Hoba dari Marfu Maka kita katakan Hada Akhi Zaid Zaidun Alhamdulillah Kita sudah menelesaikan Bab Istimus yang Yang diorofakan Bagi ada yang Mengenai pertanyaan Silahkan ditanyakan Di chat Tadi ada beberapa pertanyaan Secara mana Alam Juhud itu Artinya Alam pengingkaran Alam pengingkaran Karena kita Kalau mengajimahin ayat Maka Nau Liat di bawah itu Artinya Tidaklah Allah Mengadab mereka Maksudnya Kan pengingkaran Kemudian Kenapa tidak sama Nyata Asyarota Ini sudah Kaedah Adat Ma'adud Kaedah Adat Ma'adud Itu memang Seperti itu Jadi memang Sudah Kaedahnya Tentang Mujakar Mu'an Memang Harus diakui Pembahasan Adat Ma'adud Termasuk pembahasan Yang agak rumit Karena Beda-beda 3-10 Beda Kaedahnya 11 dan 12 Beda Kemudian 13 Sampai 19 Beda lagi 20-an Sampai 99 Beda Ratusan Dan ribuan Beda lagi Memang sudah Kayaknya seperti itu Bagaimana Saya membedakan Kapan kita pakai La Kapan pakai La Untuk Nafi Ya Ya Suka-suka Aja Jadi kalau La Itu Kalau La Itu Tidaknya Mananya Netral Tapi kalau La Tidaknya Lebih dekat Kepada Belum Kalau La Tidak Aja Artinya Misalnya La Yadhab Zaidun Maka Maknanya Adalah Zaid Tidak Pergi Tapi kalau La Yadhab Zaidun Ini Maknanya Zaid Belum Pergi Dia akan Pergi Tapi Belum Aja Kayak gitu Saya mau Konfirmasi lagi Berarti Lam Amr Dalam Doa Itu Harus Ada Kul Lifulan Yang Tidak Mesikul Depannya Tidak Mesikul Pokoknya Semua Perintah Tidak Langsung Itu Bisa Menggunakan Lam Amr Dan Lama Doa Ataupun Kalimat Pembukanya Tidak 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 Bisa Misalnya Akhbir Kabarkan Ya Pokoknya Semua Semua Fiil Yang Maknanya Mengabarkan Mengatakan Sampaikan Itu Bisa Digunakan Sebagai Pembuka Untuk Selanjutnya Kita Bikin Kalimat Lam Amr Bisakah Kita Katakan In Harful Shartia Iya Tapi Harus Dibedakan Karena Dari In Sampai Ide Itu Ada Yang Huruf Ada Yang Isim Jadi Ada Yang Harfu Shartin Ada Yang Ismu Shartin Jadi Tidak Semuanya Huruf Makanya Judulnya Wal Jawazimu Samain Yata Asyara Yang Menjazemkan Tidak Dikatakan Wah Huruful Jazmi Karena Tidak Semuanya Huruf Ada Yang Isim Contohnya Yang Ma Man Mata Itu Semuanya Isim 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 Itu Kalau Disyarat Namanya Ismu Shartin Tidak Dikatakan Harfu Shartin Duribah Zaidun Bisa dibalik Zaidun Duribah Bisa Cuma bedanya Kalau Duribah Zaidun Namanya Jumlah Viliyah Kalau Zaidun Duribah Ini adalah Jumlah Ismiah Ditimpan Kembali Harfu Jawazim Ini Antom Lihat Di buku Ilmu Untuk Pemula Di buku Aneh Ilmu Untuk Pemula Cetakan Ketiga Itu Lengkap Semuanya Ada Di Sana Gimana Cara Membedakan Atap Bayan Dan Badal Sama Sama Beda Istilah Aja Penggunaannya Sama Persis Tidak Ada Bedanya Itu Cuma Perbedaan Istilah Aja Silahkan Abu Nava Apa Pertanyaannya Yang Tadi Yang Alladilam Yusama Itu Kan Fi'il Mudhari Majhul Mabni Ya Terus Itu Kenapa Mabni Bukan Mabni Disini Bukan Mabni Lawan Mab Tapi Mabni Disini Adalah Mabni Nil Majhuli Fi'il Pasif Ya Karena Kita belajar Fi'il Maklum Dan Fi'il Majhul Fi'il Aktif Dan Fi'il Pasif Ya Seperti Misalnya Yadribut Itu kan Aktif Pasif Pasif Apa Yud Yud Rambu Ya Kayak Gitu Sama Yusama Itu Pasif Aktif Yusami Yusami Itu Menamakan Kalau Yusama Dinamakan Yang Tanya Apa Mabnin Ya Ini bukan Mabni Lawannya Mu'rob Tapi Maksudnya Mabni Itu Bangunannya Itu Untuk Majhul Ibu Kita Katakan Mabni Nil Ma'lumi Tapi Kalau Yud Rambu Kita Katakan Mabni Nil Majhul Jadi Bukan Mabni Lawannya Mu'rob Tapi Maksudnya Sesunannya Yang Bentuknya Adalah Pasif Bukan Mabni Lawannya Mu'rob Karena Dia Mu'rob Ya Buktinya Apa Ketika Dalam Dia Apanya Yang Terjadi Ketika Dalam Dibuang Kan Asalnya Yusama Ada Alifnya Di ujungnya Dalam Alifnya Dibuang Pendek Asalkan Yusama Ketika Dalam Alifnya Dibuang Jadi Lam Yusama Pendek Pak Nasuddin Silahkan Pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz Tadi Yang Huruf-huruf Nasob Saya Belum Hadir Di Selanjutnya Apakah Di Selanjutnya Kurang lagi Iya Ampem Baca Aja di Bukuannya Yang Ilmu Untuk Pemula Itu Kan Jelas Mulai Dari Artinya Sampai Contohnya Ada Semua Jadi Memang Yang Ada Sepuluh Ya Jadi Memang Huruf Nasobkan Itu Ada Sepuluh Ya Karena Kalau Kita Ulang Lagi Kita Butih Setengah Jam Lagi Pak Nasuddin Yang Anto Minta Apa Contoh Iya Contoh Lamu Kai Oh Contoh Lamu Kai Lamu Kai Itu adalah Lam Yang artinya Kai Pak Lam Yang artinya Supaya Misalnya Kita Mengatakan Saya Pagi ke Pasar Karena Mau beli Apa Beli Apa Bisa Beli Buku Misalnya Kita Katakan Adhabu Adhabu Ilastuki Li Ashtariya Ya Li Ashtariya Al-Qutuba Itu namanya Lam Kai Lam Kai Menasobkan kan Itunya Li Ashtariya Li Ashtariya Al-Qutuba Kayak gitu Itu Lam Yang maknanya Kai Supaya Menjelaskan Kutuba Lam Muka Itu Dengan Lam Tauk Kalau Lam Tauk Itu kan Dia hanya Menguatkan Kalau Lam Muka Itu kan Menjelaskan Tujuan Dilakukannya Suatu Perbuatan Kalau Lam Tauk Dia hanya Menguatkan Makna Misalnya Kita katakan La Adrusanna Hatta Afhaman Nahwa Saya Benar-benar Akan Belajar Sampai Saya Memahami Nau Berarti Tergantung Konteks Kalimat Jadi Harus Tahu Kalau Lam Taukid Kalau dari Segi Baca Bacanya La Kalau Lam Kai Bacanya Li Itu bedanya Paling jelas Jadi Kalau Lam Taukid Bacanya La Dia pasti Bacanya La Oh Seperti Dalam Surat Al Asr Inal Insana Lavi Khusrin Lam Itu Lam Taukid Bacanya Lavi Kan Gak Livi Livi Bukan Ya Kalau Livi Ntar Jadi Lipi Ya Baik Ya Cukup Insya Untuk Hari Ini Semoga Apa Yang Disampaikan Bermanfaat Ini Nasihatannya Kepada Antum Semua Kalau Bisa Sebelum Kita Belajar Antum Sudah Baca Dulu Karena Anda melihat Kalau dari Respon Antum Betika Anda Minta Baca Itu Terlihat Sekali Kalau Antum Baru Baca Sekarang Jadi Sebelum Belajar Itu Belajar Sendiri Dulu Antum Terjemahkan Antum Apa Namanya Coba Pahami Maksudnya Coba Berikan Contohnya Supaya Ketika Mohador Seperti Ini Itu Tinggal Menanyakan Yang Kurang Jelas Aja Karena Kalau Antum Baru Baca Pas Mohador Banyak Paida Yang Akhirnya Terlewatkan Coba Kalau Misalnya Sudah Dibaca Dulu Sudah Dipelajari Dulu Ketika Mohador Itu Tinggal Menambah Yang Kosong Kosong Tinggal Yang Gak Paham Gak Paham Tapi Kalau Baru Baca Pas Mohador Ini Ibaratnya Belajar Dari Baru Jadi Yang Dinasihkan Padantum Sebelum Mohador Dibaca Dulu Diterjemahkan Dulu Dicoba Dicari Contoh Contohnya Sehingga Ketika Mohador Itu Tinggal Menguatkan Pemahaman Saja Atau Menambah Pemahaman Saja Nantian Nantian PDF-nya Di grup InsyaAllah PDF Ilmu Nantikum